Halo Sobat BP, Tunggal Putri Muda Korea An Se-yong menjelma menjadi pemain paling mengerikan di tahun 2023 ini. Bayangkan aja gengs, baru-baru ini ia kembali menggondol emas kejuaraan dunia tanpa jari payah yang berarti. Bahkan wakil Spanyol Carolina Marin yang jadi lawannya di final diatasi dengan mudah lewat skor mencolok 12-21, 10-21. Dan tau gak gengs, statistik menanjak dari pemain 21 tahun ini tak lepas dari sentuhan tangan pelatih asal Indonesia, Ronny Agustinus. FYI ini gengs, Asosiasi Bulu Tangkis Korea Selatan atau BKA sejak 15 Januari 2021 dipimpin oleh Ketua Baru Kim Tae-gyu. Di masa kepemimpinannya, perubahan besar dan positif mulai tampak, termasuk dari keberanian BKA mengganti pelatih dalam misi membenahi sektor yang ada. Dan pada Agustus 2022, BKA menjatuhkan pilihan pada Coach Ronny Agustinus untuk menukani sektor tunggal mereka. Langkah Korea ini pastinya sangat menggemparkan bel Indonesia, soalnya Coach Ronny memiliki nama besar dengan pengalaman melati di berbagai negara. Mulai dari Indonesia tahun 2008 sampai 2012, Malaysia tahun 2013 sampai 2018, Vietnam di tahun 2019, dan akhirnya sampai di Korea. Berbicara tentang statistik di tahun 2023 ini selama bergabungnya Coach Ronny, Anseong tercatat telah meraih 8 gelar juara dari 11 final yang ia helan. Dan tak hanya itu, bersama Coach Ronny, Anseong juga mampu menembus ranking 1 BWF di usianya yang masih 21 tahun. Selisih poinnya dengan peringkat 2 Akane Yamaguchi juga terbilang cukup jauh, hal ini tentunya memungkinkan An terus berada di ranking 1 dalam waktu yang lama. Well, selain Anseong, Coach Ronny bersama jajarannya juga mampu memperkenalkan beberapa jagoan tunggal Korea, seperti Kim Ga-En, Sim Yoo Jin, hingga Lee Eun-Gyu. Sungguh torehan yang luar biasa ya, gengs, bagi Korea di tahun 2023 ini, bahkan itu hanya di lingkup BWF World Tour loh. Selain itu ada juga gelar BWF World Championships 2023 yang merupakan turnamen grade 1. Dan pastinya bukan tidak mungkin, An akan kembali menambah gelarnya ini, soalnya banyak turnamen di sisal musim 2023 ini. Well, gimana menurut kalian? Apa sudah waktunya Coach Ronny ditarik kembali ke Indonesia? Terima kasih.